Hai Assalamualaikum jumpa lagi bersama saya Isa Fendi di videoku kali ini saya akan memberi beberapa informasi antara lain yaitu karena musim hujan seperti ini ya teman-teman musim hujan seperti ini miyana kita rawan sekali dengan penyakit busuk akar yang pertama teman-teman harus mengenali penyebab dan juga tahu bagaimana cara untuk mengatasinya karena pada dasarnya penyebabnya berbeda-beda dan cara mengatasinya pun berbeda penyebab yang pertama dikarenakan karena ukuran pot terlalu besar tidak imbang dengan miyana nya kalau yang seperti ini sudah mulai imbang ya teman-teman dulu waktu pertama tanam itu tidak imbang sekali karena memang si satu tangkai kemudian potnya ukurannya besar jadi kayak gini punya saya juga mati busuk akar terlalu banyak media kan nutrisinya terlalu banyak di media jadi dianya enggak mampu ya teman-teman seperti itu jadi kalau bisa diimbangkan teman-teman lebih baik kita reporting daripada harus seperti ini masih kecil tapi potnya besar seperti ini itu ini jangan juga sangat pengaruh teman-teman jadi lebih baik itu kalau ukurannya masih baru tanam itu potnya kecil dulu kemudian kalau sudah agak besar baru kita pindah ke pot yang agak besar kalau udah besar lagi kita pindah yang pot yang lebih besar lagi itu lebih aman dan lebih bagus ya teman-teman penyebab yang kedua media terlalu padat dan tidak poros itu juga bisa mengakibatkan busuk akar teman-teman busuk di awali biasanya dengan dibawah itu ya dibawahnya pohon itu biasanya mulai kerak-kerak nanti meskipun rimbun cantik dia tiba-tiba layu dan mati jadi teman-teman kalau punya miyana itu pastikan medianya itu poros kemudian kalau ditaruh di pot pastikan juga lubang drainasenya itu tercukupi jadi nanti misalkan kita siram itu langsung meneresap ke bawah jadi nggak menggenang kalau menggenang nanti akan mengakibatkan busuk akar media terlalu lembab mudah terjerang jamur dan akhirnya miyana kita mati penyebab yang ketiga dikarenakan karena terlalu sering menyiram terus terlalu sering menyiram juga bisa mengakibatkan menyiram supaya lebih subur tapi nyatanya miyana kita malah jadi mati seperti ini ya teman-teman sudah lembab terus disiram terus disiram terus jadi mengakibatkan busuk akar air tidak bisa keluar kemudian medianya menjadi berjamur dan akhirnya miyana kita pun jadi mati kemudian yang keempat penyebab miyana kita menjadi busuk akar itu dikarenakan tidak terkena sinar matahari sama sekali seperti ini contohnya ya teman-teman miyana yang tidak terkena sinar matahari sama sekali batangnya di bagian bawah itu mulai busuk seperti ini kemudian batangnya mulai memang hitam merembet ke atas ke atas ke atas terus dan akhirnya membuat miyana kita menjadi mati bukankah Mbak Isa pernah bilang kalau miyana itu ada yang bagus di tempat teduh iya memang bagus di tempat teduh bukan berarti tidak terkena sinar matahari sama sekali tapi diteduhkan meskipun kena sinar matahari meskipun hanya pagi saja ataupun sore saja karena pada dasarnya tanaman hias seperti miyana itu butuh sinar matahari yang cukup pemberian sinar matahari tidak harus full dari pagi atau dari pagi bener sampai sore itu enggak ya teman-teman jadi sinar matahari itu cukup pagi saja ataupun siang saja ataupun sore saja itu sudah cukup membuat tanaman miyana kita menjadi subur kalau kurang dari sinar matahari ya akhirnya seperti tadi lama-lama busuk akar diawali dari busuk akar kemudian merembet ke batang menghitam menghitam kemudian daunnya layu dan akhirnya menjadi mati jadi intinya untuk penyakit dari busuk akar itu tadi intinya itu semua ada di media ya teman-teman di media kalau medianya kurang bagus nanti juga miyana kita jadi kurang bagus kemudian juga peletaan peletaan itu juga sangat pengaruh kalau kurang dari sinar matahari tidak ada matahari sama sekali itu juga pengaruh terhadap miyana kita nah itu tadi beberapa informasi yang bisa saya sampaikan jadi waspadai sebelum tanaman kita kita menjadi busuk akar ya teman-teman busuk akar karena bisa membuat tanaman kita juga mati meskipun tanaman kita sudah rimbun banget sudah bagus sudah cantik kalau tiba-tiba mati kita akan jadi enggak enak gitu ya jadi sedih jadi gimana gitu jadi kenali dulu sebelum tanaman kita menjadi mati oke selamat mencoba semoga bermanfaat jangan mudah menyerah dan tetap semangat jangan lupa subscribe like share dan komen sampai ketemu lagi di video selanjutnya see you next bye bye sub indo by broth3rmax